Tangan berbisa jilid 23. Lama sekali, lalu dengan tiba-tiba ia buka lagi matanya, dan dengan semangat menyala-nyala berkata, benar urusan ini pasti tak salah lagi Chin Hang agak tercengang, karena ia tak tahu apa yang dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat percaya ketua itu. Sementara itu ketua partai tersebut sudah berkata lagi dengan wajah berseri-seri, tahukah Cirin Xiaohiap ilmu silat apa yang terkenal dalam merimba persilatan bagi partai kami bukankah 36 ilmu pedang gaib yang terkenal dari golongan OEyesan berkata Chin Hang. Ketua partai OEyesan menganggukan kepala dan tertawa, lalu berkata, benar, inilah ilmu pedang terampuh yang diciptakan oleh pendiri partai kami, yang diambil menurat nama-nama 36 puncak di gunung OEyesan. Akan tetapi di gunung ini bukan hanya 36 puncak itu saja, di samping itu masih ada 3 puncak Chin Hang yang sejak masih kecil sudah mendapat pelajaran ilmu surat, pengetahuannya tentang ilmu bumi sangat luas sekali, Maka ia lalu berkata, 3 puncak itu adalah Huil Lai Hong, Xiaisin Hang dan Cio Ku Hang ketua partai OEyesan lompat bangun dari batu pembaringannya, katanya sambil tertawa. Itu benar, pendiri partai kami itu kalau sudah dapat menciptakan 36 ilmu pedang gaib, 36 puncak gunung, dengan sendirinya juga bisa menciptakan pelajaran ilmu silat gaib lagi di 3 puncak gunung yang lain itu jalan. Dan mari kita sekarang pergi ke puncak Bong Sian Hang buat menggali pusaka itulah sebetulnya adalah seorang tua yang sifatnya tawar terhadap urusan keduniawian, tapi karena mengingat bahwa di dalam rumah penjara rimba persilatan telah muncul seorang kuat luar biasa yang membuat 13 partai mengalami kekalahan yang tidak ada taranya, hingga nama baik partai-partai itu telah jatuh, kali ini bila ia dapat menggunakan kitab pelajaran ilmu silat yang disimpan oleh pendiri partai itu yang pertama dan dapat mengalahkan penguasa rumah penjara rimba persilatan atau setidak-tidaknya dapat menyambut serangannya beberapa puluh jurus dan bisa menolong keluar ketua partainya, maka partai OE Yesan, namanya pasti akan menanjak lagi lah menggapai kepada Chin Hang dan lebih dulu ia berjalan turun dari puncak gunung. Chin Hang juga menggapai Leng Bi Yesian untuk pergi bersama-sama. Kiong Kun Lun yang berdiri jauh ketika menampak ketuanya pergi bersama-sama Chin Hang lalu bertanya dengan suara nyaring Chiang Bun Jin masih ada urusan apalagi yang perlu Kun Lun kerjakan kau boleh kembali dan siapkan perjamuan jawab ketua partai OE Yesan sambil mengulapkan tangannya. Letak puncak gunung itu dengan puncak gunung Bong Sian Hang tidak jauh, tiga orang itu tidak memerlukan waktu lama sudah mendaki di puncak gunung Bong Sian Hang. Dari situ berjalan menuju ke selatan kira-kira sepuluh tombak jauhnya, benar saja di sana tampak sebuah batu besar yang bentuknya bagaikan kepala singa. Ketua partai OE Yesan secepat kilat lompat ke samping batu besar itu, segera membukanya batu itu, dengan kedua tangannya ia mulai menggali tanah di bawah batu, sebentar kemudian sudah berhasil menggali sedalam tiga kaki lebih, benar saja ia berhasil menemukan sebuah kotak bundar yang terbuat dari tembaga. Ia lalu berlutut dan menjura kepada kotak itu, kemudian dengan kedua tangannya mengangkat tinggi kotak tersebut, sikapnya tampak girang sekali. Chin Hang juga turut merasa girang, katanya tertawa ku haturkan selamat kepada kuac yang bunjin, karena partaimu telah mendapat kita pelajaran ilmu silat gelip, untuk selanjutnya partai ini pasti akan berhasil naikkan derajatnya. Ketua partai OE Yesan itu tertawa, kemudian berkata terima kasih ku haturkan padamu, aku si orang tua ini jika dengan ini dapat menolong keluar yang bunjin kami yang lama sudah tentu kami nanti masih perlu harus mengucapkan terima kasih banyak-banyak padamu. Sehabis berkata demikian, ia mengamati dengan seksama kotak tembaga itu, di bagian bawah kotak itu tampak tanda gambar, tetapi di atasnya tak terdapat kunci. Maka ia segera tahu bahwa kotak itu bukanlah dikunci dengan anak kunci melainkan ada putarannya, asalkan diputar dengan tenaga kuat pasti dapat dibuka, maka saat itu dengan duduk di tanah, dengan menggunakan dua kakinya untuk mencetit kotak tersebut, kedua tangannya memutar kotak itu. Tidak lama kemudian kotak itu telah terbuka, di dalamnya terdapat sejilid kitab yang dibungkus oleh kain sutera warna kuning, mungkin karena lamanya disimpan dalam tanah, warna itu sudah tampak basah, luntur sama sekali, dan bahkan ada mengandung hawa basah. Ketua partai itu dengan cepat membuka kitab yang dibungkus oleh kain sutera warna kuning itu, selembar demi selembar diperiksanya, pada akhirnya telah terdapat sejilid kitab yang ditulis di kulit binatang warna kuning. Menampak kitab kulit binatang itu diikat dengan seutas tali sutera warna hitam, hati Leng Biyasian tergerak, ia buru-baru berseru, kuacang bunjin, hati-hati ketua partai OEY Sanpe itu baru saja hendak membuka ikatan benang sutera warna hitam itu, tiba-tiba mendengar peringatan Leng Biyasian, dengan perasaan terkejut ia berpaling hendak bertanya, tetapi pada saat itu, jari tangannya yang menyentuh kitab itu, segera merasa kesemutan, maka ia lantas mengetahui bahwa tali berwarna hitam itu ada racunnya, dalam terkejutnya, buru-buru melemparkan kitab yang dipegangnya. Akan tetapi tindakannya itu sudah terlambat, dalam waktu sangat singkat sekali rasa kesemutan itu sudah menjalar ke atas kedua lengan tangannya. Leng Biyasian yang mengetahui kejadian itu, dugaannya tadi ternyata tidak salah, benar saja apa yang dinamakan kitab rahasia itu, sebetulnya adalah permainan jahat dari iti yang Chie Xiao Kenjin, maka ia buru-buru menghampirinya dan bertanya dengan perasaan tegang, Kua Chiang Bunjin, apakah kitab itu ada racunnya? Ketua partai OEY San itu tidak menjawab, ia segera duduk di tanah, untuk bersilah sambil memejamkan matanya, supaya ia dapat berusaha untuk menahan agar racun itu jangan terus mengalir masuk ke dalam tubuhnya, apamau racun itu bekerjanya cepat sekali, usahanya sedikit pun tidak berhasil, hanya dalam dua kali pernapasan saja, dalam dadanya sudah merasa kesemutan, hingga ia tahu racun yang disentuhnya tadi ganas sekali. Jiwanya sendiri kini terancam bahaya maut, maka sesaat itu perasaan malah dari duka telah timbul di dalam hatinya tanpa disadari sudah menghela nafas panjang, dan berkata kepada Chin Hang sambil tertawa kecil. Chin Xiao Hiya aku si orang tua ini selama hidupku tak pernah ada mengandung permusuhan dengan orang lain, aku percaya orang yang hendak mencelakakan diriku itu pasti bukanlah kau bahkan kau sendiri juga tak tabu akan terjadinya demikian rupa, tetapi ku harap kau beritahukan dengan terus terang kepada ku dalam urusan ini benarkah ia yang minta kepadamu untuk menyampaikan kepada ku Chin Hang benar-benar mimpi pun tidak menyangka bahwa yang Chie Xiao Ken Jing itu menyampaikan pesan kepadanya ternyata ada mengandung maksud jahat, ia telah menggunakan akal keji demikian rupa hendak membinasakan ketua partainya sendiri. Sebagai seorang yang baru muncul di dunia Kang Ou, hatinya yang masih putih bersih, waktu itu dengan tiba-tiba menjumpai kejadian aneh yang tidak habis dipikir itu, benar-benar ia menjadi bingung sendiri ketika ia melihat lagi kepada ketua partai OEyesan yang terkena racun keadaannya sangat gawat, sehingga semakin ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa dalam keadaan demikian, bagaimana ia dapat mengeluarkan perkataan tabuh ketua partai OEyesan kini sudah gemetaran, ia membuka matanya lebar-lebar mengawasi Chin Hong, kemudian berkata dengan suara gemetaran pula, Chin Xiao Iap lekas beritahukan kepadaku, Leng Biye Sian yang menampak Chin Hong berdiam seperti patung dalam keadaan bingung buru-buru menjawab, Kuaciyang Bun Jin, hal ini memang benar-benar adalah ketua partai mu yang dahulu yang minta ia menyampaikan kepadamu, hanya ia sendiri sedikit pun tidak tahu bahwa Xiao Qian Jin itu ada maksud hendak mencelakakan dirimu. Tabuh ketua partai OEyesan gemetaran semakin kuat, daging di mukanya juga perlahan-lahan sudah mulai kaku, memuka mulut sangat susah sekali, dengan suara terputus-putus ia berkata, baik, baik dahulu, dahulu aku masih tidak berani memastikan bahwa kematian Sumat Chiang Bun Jin adalah, dan sekarang segalanya aku mengerti, Chin Hong yang dengan susah payah baru berbasil menenangkan pikirannya, buru-buru menunjang tubuh ketua itu dan bertanya dengan perasaan cemas, Kuaciyang Bun Jin, apa sebab ia hendak mencelakakan dirimu? Ya, apa sebab, dengan napas memburu, ketua partai OEyesan itu mengeluarkan tarikan napas panjang, kemudian dengan suara terputus-putus menjawab, sebab, dia mencurigai aku mengetahui satu rahasianya sehabis berkata demikian, lantas rubuh dan putuslah nyawanya. Hal itu telah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat sekali, dan pada saat ketua partai OEyesan itu melayang jiwanya, dari sebelah timur tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, di dalam rimba cemara tampak empat sosok bayangan orang secepat kilat lari ke arah Chin Hong. Setelah dekat, ia baru tahu bahwa empat orang bayangan itu adalah empat sesepuh dari partai OEyesan ialah Cie Khen Heng Chu Giok Tian, Cie Yang Tai Peng dan Cie Ok Tai Hong. Cie Khen Heng yang paling dulu tiba di tempat itu, segera menyambar tubuh Chin Hong dan dilemparkan sejauh dua tombak lebih, setelah itu ia mendukung ketuanya dan berseru dengan perasaan cemas, Cie Yang Bun Jin Cie Yang Bun Jin kau kenapa Cie Yang Tai Peng dengan sepasang meti membara, berjalan menghampiri Chin Hong, tanyanya dengan perasaan cemas, bocah siapa yang memerintah. Kau melakukan perbuatan ini? Chin Hong perlalan-lahan bangkit perasaan gemas dan benci terhadap Si OEyesan yang menjerumuskan dirinya telah membuat dia berada seperti orang linglung, ia tidak tahu bagaimana harus memberi penjelasan dalam hal itu, hanya karena dalam waktu yang singkat sekali, seorang ketua partai besar yang masih segar-bugar telah mati mendadak karena racun berbisa, kejadian hebat ini sesungguhnya berat baginya, maka ia ingin sekali segera bisa terbang kembali ke rumah penjara untuk menghajar habis-habisan kepada orang tua yang berhati binatang itu kemudian menanyakan padanya apa sebab ia menggunakan dirinya untuk mencelakakan diri kawannya sendiri. Sedang ia dalam keadaan bingung demikian rupa, kini di lain pihak sesepuh partai OEyesan itu sudah menaruh jenazah ketua dengan air mati berlinang-linang, orang yang mendapat gelalar alat tulis perak itu berjalan menghampiri lengbiasian, sedang orang tua seruling besi dengan menggunakan sebatang ranting kayu untuk menyontek kitab binatang dan diperiksanya sebentar, tiba-tiba berseru racun tanpa wujud yang sangat berbisa, di atas benang sutra hitam ini ada racunnya yang tidak nampak cilang tai peng mendengar ucapan itu sepasang matanya memancarkan sinar bengisan berkata kepada Chin Hang sambil menuding padanya. Bagus kalau bocah ini kiranya adalah orangnya iblis perempuan Tio Buyan, kami partai OEyesan dengan Tio Buyan sedikit pun tidak ada ganjalan sakit hati apa-apa, apa sebab kalian hendak menggunakan kera keji ini mencelakakan kami. Chin Hang semakin bingung, ia hanya dengar kata bahwa perempuan iblis Tio Buyan itu adalah seorang perempuan jahat di dalam barisan orang-orang yang dinamakan ahli racun, tak tahu yang disebut sebagai racun tak berwujud itu adalah racun macam apa, tetapi hal ini tak usah perdulikan, kotak tembaga yang baru digali dari dalam tanah itu jelas adalah kotak yang ditanam oleh Siao Ken Jin sebelum ia masuk ke rumah penjara rimba persilatan, mengapa malah sesepuh itu menuduh dirinya sebagai orangnya Tio Buyan? Apakah racun tanpa wujud itu adalah racun tunggal yang diciptakan oleh Tio Buyan, dan Siao Ken Jin dapatkan racun itu dari tangannya Chi Yang Tai Peng yang menyaksikan Chin Hang berdiri bagaikan patung kembali menggenggam serta menegurnya dengan es suara keras, bocah kalau kau tak mau menjelaskan lagi duduk perkaranya, aku nanti kirim kau ke akhirat Leng Biye Sian lalu berkata, Chin, Su Heng, kau, ceritakanlah duduk perkaranya. Chin Hang masih berdiri dan tidak berkata apa-apa, karena dalam hatinya sedang memaki-maki Siao Ken Jin Chi Yang Tai Peng adalah orang yang beradat keras, di antara empat sesepuh itu, jikalau ia tak memikirkan bahwa apa sebab Chin Hang mendadak mencelakakan diri Chi Yang Bun Jinnya, mungkin sejak tadi ia sudah membinasakan, dan kali ini ketika menampak pemuda itu terus berdiri tegak tak berkata apa-apa, hatinya semakin marah, dengan tiba-tiba maju selangkah dan menyerang dada Chin Hang. Ia sebetulnya terkenal namanya dengan senjatanya yang berupa keceran itu, tetapi serangan tangan itu adalah merupakan pelajaran pokok bagi orang yang belajar ilmu silat, apalagi kekuatan tenaga dalamnya sudah sangat sempurna, dalam keadaan marah itu serangannya pasti dilakukan hebat sekali. Baru hingga tangan Chi Yang Tai Peng sudah hampir mengenakan dadanya tinggal dua dim saja ia baru sadar. Saat itu hendak mengelak pun sudah tidak keburu dalam keadaan demikian secepat kilat ia sudah memikirkan apabila ia hendak menghindarkan bahaya maut itu, suatu care yang paling baik menggunakan kakinya untuk balas menendang lawannya, ini suatu care untuk mati bersama-sama, dengan demikian mungkin ia dapat memaksa orang tua itu menarik sendiri serangannya, tetapi bersamaan dengan itu ia juga memikirkan satu soal. Ia sendiri tanpa diketahui olehnya sudah mencelakakan ketua mereka, maka sekarang bolehkah ia turun tangan lagi terhadap yang lainnya? Pada saat timbul perasaan ragu-ragu itu, dadanya sudah terkena serangan Chi Yang Tai Peng, hingga sesaat itu dirasakan dadanya bergolak mulutnya menyemburkan darah segar, kemudian matanya menjadi gelap dan jatuh pingsan seketika-ketika ia siuman kembali dan membuka mata, tampak di sekitarnya gelap gulita, waktu itu ternyata sudah larut malam, sedang dirinya rebah telentang di sebuah kelenteng yang keadaannya sudah rusak, sinar rembulan mencorong. Masuk melalui lubang-lubang genteng yang pecah segala galanya tampak sunyi-senyap. Ia mulai memikirkan apa yang terjadi atas dirinya, baru ingat bahwa dirinya telah dipukul oleh Chi Yang Tai Peng, ia buru-buru bangkit, saat itu ia baru merasakan bau obat yang keluar dari mulutnya, sedang rasa sakit di dadanya juga sudah sembuh seperti biasa, dalam hatinya tahu bahwa Leng Biaisian sudah menolong dirinya keluar dari gunung Oeyesan dan diberikan obat luka. Ia memasang metal buat mencari tahu keadaan di sekitarnya, tetapi tidak tampak gadis itu berada di dalam kelenteng tersebut, selagi berada dalam keadaan terheran tampak di pintu kelenteng ada sesosok bayangan orang. Bayangan orang itu adalah Leng Biaisian, dengan kedua tangannya ia membawa pecahan mangkok yang berisi air jernih, ia berjalan terus masuk ke dalam kelenteng, tampak Chin Hang sudah siuman, segera berkata padanya dengan perasaan girang, Chin Kong Chu, kau sudah siuman Chin Hang tertawa dan berkata sambil menjamret-jamret rambutnya, terima kasih atas pertolonganmu, ini tempat apa Leng Biaisian meletakkan mangkok pecah itu di hadapannya, lalu berkata, ini adalah kaki gunung Kiu Hoa San, terpisah dengan gunung Oeyesan kira-kira seratus pal jauhnya dengan kira bagaimana kau bisa membawa aku sampai kemari wajah Leng Biaisian tampak kemerahan, katanya malu-malu, aku tak keburu kembali ke gunung Oeyesan. San untuk mengambil kuda kita terpaksa menggendong kau lari. Sampai di sini, hanya waktu itu cuaca gelap barangkali tidak ada yang menyaksikan, wajah Chin Hang juga menjadi merah, dan katanya mesra, apakah mereka tidak mengejar sudah tentu mengejarnya, tetapi bagaimana mereka dapat mengejar aku? Jika kesalahan itu berada di pihak mereka, aku benar-benar ingin menghajar mereka, terutama orang tua yang terkenal dengan senjata kecerannya itu, ia sangat ganas, memukulmu sehingga tumpah darah, ia memukul aku memang patut disesalkan tetapi itu adalah karena salahku sendiri, sebab seorang ketua yang segar bugar telah terbinasa dengan tiba-tiba aku sejak semula sudah peringatkan kepadamu bahwa yang Cie Siao Ken Jin itu bukanlah orang baik-baik, tetapi kau selalu tak dengar, aku mana tahu kalau ia ada maksud membunuh ketua partainya sendiri? Hem, ia benar-benar seorang berhati binatang, kalau ku katakan kau barangkali juga tak mau percaya, pejabat ketua generasi ke-16 partai OE San, Tian Tulo Jin Sumacin juga dialah yang membinasakan Chin Hang terkejut, tanyanya, bagaimana kau tahu pada saat hendak menutup mata, Kua Chiang Bun Jin bukankah sudah mengatakan ia kata, aku dahulu masih belum berani percaya bahwa kematian suma Chiang Bun Jin titik, tetapi sekarang segalanya aku mengerti inilah sebabnya mengapa Siao Ken Jin hendak binasakan Kua Chiang Bun Jin, sebab ia mencurigai Kua Chiang Bun Jin itu mati di tangannya. Tetapi sewaktu di rumah penjara rimba persilatan, ia pernah memberitahukan kepada Kutian Tulo Jin Sumacin waktu mati di badannya tidak terdapat luka sedikit pun, tidak ada tanda-tandanya terkena racun kalau ucapannya itu membobong, bagaimana ia dapat mengelabdo bimeta para sesepuh dan tokoh-tokoh kuat lainnya dalam partai mereka. Maka inilah hebatnya racun yang dinamakan racun tanpa wujud itu. Racun seperti ini dapat membinasakan orang tanpa ada buktinya, asal kulitnya terkena sedikit saja, racunnya dengan cepat menyusut ke dalam tubuh, sehingga jantung orang menjadi beku dan matilah orangnya. Dan setelah orangnya mati, racunnya juga akan lenyak dengan sendirinya. Tadi sore ketika Kuat Chiang Bun Jin hendak menarik nafas penghadisan sikap di wajahnya sangat tak sedap dipandangnya, tetapi setelah binasa, telah berubah menjadi tenang, seolah-olah kematiannya adalah suatu kematian yang wajar orang tua bersenjata keceran itu berkata bahwa racun yang tidak berwujud itu adalah racun tunggal dari iblis perempuan Teo Buyan, entah dengan kera apa Siow Ken Jin bisa mendapatkan racun itu siapa yang tahu. Hal ini hanya bisa kita tanyakan langsung pada iblis perempuan itu kalau begitu apa maksud tujuannya Siow Ken Jin membinasakan Tiantulo Jin Sumacin Leng Biai Sian Diam, agaknya sedang memikirkan satu soal, pada akhirnya dengan tiba-tiba ia tertawa geli dan berucap kalau ku beritahukan terus terang kepadamu, kau tidak boleh menanyaku bagaimana aku mengetahui demikian jelas, apakah suka berjanji begiku? dalam hati Chin Hang merasa sangat heran terpaksa menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa, baik, lekas kau beritahu aku sebetulnya ini juga tidak ada apa-apanya yang susah dijelaskan, ia membinasakan Sumacian Bun Jin, maksudnya tidak lebih dari dua macam, satu ialah ingin merebut anak kunci berukiran huruf liong yang dipegang oleh Sumacian Bun Jin, dan keduanya ialah ingin merebut kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin mendengar ucapan itu, hati Chin Hang tergerak pikirnya, kalau kau mengetahui bahwa anak kunci huruf liong itu berada di badanku kau barangkali akan terkejut setengah mati, tapi ia masih tenang-tenang saja tidak menunjukkan perubahan sikap apa-apa, tanya pula, tapi kenapa sampai tidak berhasil mendapatkan anak kunci emas berukiran huruf liong itu ajah lengbyesian berubah serius, katanya sambil menggelengkan kepala, mengapa, apa sebabnya ia tak mendapatkan apa-apa aku tidak tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak tahu, aku toh tidak bertanya lebih jauh padamu, kenapa kau anggap begitu serius, aku benar-benar sedikit pun tidak tahu, Chin Hang menghela nafas, katanya, aku benar-benar tidak habis pikir, Xiao Qian Jin itu adalah orang pertama yang memegang tampuk pimpinan untuk menggantikan ketuanya yang dahulu, sesungguhnya tak perlu harus membinasakan sumacin jika lau sumacin menutup mata, ia toh dengan sendirinya akan menduduki, kursi ketua dan dengan sendirinya pula anak kunci emas berukiran huruf liong itu akan terjaruh ke tangannya yang tidak habis kupikir ialah, perlu apa ia begitu tergesa-gesa membinasakannya pada waktu itu, dua tahun lagi adalah dua belas ketua partai akan kumpul untuk mempersatukan dua belas anak kunci emas itu pergi ke Telagatai-Pertai, untuk mengangat kota kuasiat dari dasar danau, dan mengambil peobat tawet muda dibagi-bagikan kepada mereka, dan selain itu, juga masih ada kita pelajaran ilmu silat yang tidak ada taranya. Di dalam waktu dua tahun itu, sudah tentu sumacin yang bunjin tidak akan meninggalkan dunia oleh karenanya, maka ia perlu turun tangan untuk membinasakannya, aku pikir sumacin yang bunjin mungkin sudah tahu bahwa ada perasaan lemah pada diri Xiao Qian Jin, maka lebih dahulu sudah mencerahkan anak kunci emas huruf lyong itu pada seorang yang paling dekat dengannya, kau pikir betul tidak barangkali ia tahukahkah siapa yang ada hubungan paling erat dengan sumacin yang bunjin. Andai kata ia menyerahkan sendiri kepada muridnya atau putera-putrinya, aku tidak tahu Qin Hang mempunyai seperti perasaan, ia merasa bahwa gadis itu agaknya harus tahu lalu mengulurkan tangannya dan memegang tangan gadis yang halus itu, dan dengan suara lemah lembut serta perlahan sekali ia memanggilnya, Leng Biye Sian Leng Biye Sian tidak menduga bahwa Qin Hang dengan tiba-tiba memanggil dengan begitu mesra, dengan buka kemerah-merahan dan menundukan kepala ia berkata NG. Ada apa? Wajah Qin Hang sendiri juga merasa panas, katanya sambil tertawa, kau pernah kata bahwakah suruh aku anggapkah sebagai saat Leng Biye Sian terkejut? Ia menjawab sambil menganggukan kepala, NG lalu bagaimana? Qin Hang yang bergaul erat dengannya selama beberapa hari ini, telah dapat merasakan bahwa gadis dihadapannya ini lebih cantik dan lebih lemah lembut daripada Injie, maka benih-benih cinta juga telah tumbuh dalam dirinya tanpa disadarinya saat itu ia mendapat kesempatan untuk melampiaskan perasaannya itu, tak peduli bagaimana rasa panas mukanya, ia memaksakan untuk berkata sambil tertawa, jikalau begitu aku hendak mencium kau. Bolehkah Leng Biye Sian lompat lantaran terkejut, meronta untuk melepaskan tangannya yang dipegang Qin Hang, lalu berkata, ini tidak boleh, Qin Hang tidak mau melepaskan, katanya sembil tertawa ringan, oleh karena kau tidak mau memberi keterangan lebih dahulu, maka seharusnya boleh saja Toh Leng Biye Sian berhenti meronta, menundukkan kepala dan berpikir, dengan tiba-tiba angkat mukanya sambil menutup matanya dalam sikap pasrah, katanya, baik, akan tetapi kalau Nona Hyo nanti sudah keluar dari rumah penjara, kau tidak boleh menyentuh aku, jikalau tidak. Qin Hang memeluk dan mencium gadis itu dengan bernafsu, sedang mulutnya berkata, Biye Sian, sukakah kau pada Kuleng Biye Sian? Waktu itu sangat jinak sekali, sedikit pun tidak mengadakan sikap perlawanan dan membiarkan dirinya dipeluk dan diciumi, sedang dari sela-selamatannya menguceurkan air matu bening, katanya, tidak-tidak aku tak suka padamu, aku tidak suka padamu. Qin Hang masih menciumnya dan berkata, kau jangan coba membantah, aku tahu bahwa kau suka pada Kuleng Biye Sian dengan tiba-tiba mendorong padanya dan lompat ke samping, sambil menekap muka dan membanting kaki, katanya sambil menangis. Tidak-tidak aku benar-benar tidak suka padamu. Qin Hang sebetulnya ingin menggunakan sikapnya yang mesra itu untuk mengorek keterangan dari mulutnya, dan minta ia menceritakan apa yang diketahuinya, tetapi setelah diciumnya dengan tiba-tiba ia merasakan bahwa gadis inilah yang merupakan gadis yang paling ideal dalam hatinya, dengan tiba-tiba ia merasa bahwa dirinya sendiri waktu itu sudah jatuh cinta kepada gadis ini demkian dalam, waktu itu ketika melihat Leng Biye Sian berulang-ulang menyangkal hingga dalam hati merasa perih dan mendongkol tanpa disadari olehnya sendiri ia lantas berkata dengan suara nyaring, kau bohong aku tahu bahwa kau suka padaku, aku juga suka padamu. Antara kita berdua siapapun tak bisa membohongi lagi Leng Biye Sian menyender ke dinding menangis tak hentinya, katanya dengan suara duka. Kau orang nakal, kau sudah mencium sumuaimu, seharusnya kau cuma bisa mencintai dia, Chin Hang yang mendengar ucapan itu seperti diguyur dengan air dingin ia menarik nafas dalam-dalam, dan lama ia berdiam untuk berpikir keras pada akhirnya ia telah berkata dengan tegas, tidak apa, lain kali kalau aku masuk ke rumah penjara lagi, boleh suruh ia memukul pada kuweb arapakali untuk mengganti kerugian Leng Biye Sian lompat dan lari keluar dari kelenteng sambil menundukan kepala, katanya sambil masih terus menangis, aku tak suka ikut kau bersama-sama, aku mau pulanglah lari ke pintu kelenteng, dengan tiba-tiba seperti mendapat perasaan apa-apa ketika ia angkat muka. Benar saja nampak seorang tua berbaju kelabu sedang berjalan masuk ke dalam kelenteng. Orang tua itu bukan lain daripada salah satu dari empat sesepuh partai Nol Eyesan yang pertama, ialah seorang tua pedang emas Cieke Yan La berjalan ke depan pintu kelenteng lantas berhenti, dengan wajah dingin mengawasi Leng Biye Sian sejenak kemudian berkata dengan nada suara dingin, Nona hari ini telah menunjukkan kemahiranmu dalam ilmu meringankan tubuh, hanya menurut pembicaraan kalian tadi agaknya kau bukanlah murid perempuan dari Tian San Suat Popo Bolehkah aku ingin tanya siapakah suhumu yang sebenarnya Leng Biye Sian tahu bahwa perbuatannya dengan Chin Hang tadi sudah diketahui oleh Cieke Yan, maka saat itu ia merasa malu, hingga wajahnya menjadi merah. Sedang sejenak melirik pada Cieke Yan, kemudian berkata sambil menggigit bibir, suhuku adalah perguasa rumah penjara rimba persilatan kenapa orang tua pedang emas mendengar keterangan itu wajahnya berubah seketika dan tanpa disadarinya sudah mundur selangkah tanyanya serius, benarkah apa kata Nona tadi Leng Biye Sian dengan acuh-ta'acuh menjawab, sudah tentu benar kau mau memberikan aku jalan atau tidak orang tua pedang emas itu tadi sore telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, bagaimana Leng Biye Sian memondong Chin Hang, lalu dengan tenang keluar dari kepungan empat sesepuh partai OEye San, ilmunya meringankan tubuh dan lari pesat sekalipun Tian San Suat Po. Po juga mungkin tak dapat menandingi dalam hati waktu itu sebetulnya sudah timbul perasaan curiga, tadi ia seminggu di luar kelenteng dan sengaja mencuri dengar pembicaraan mereka baru bahwa Kuachi yang bunjin dengan akalnya yang keji, maka dalam hati diam-diam terkejut. Kemudian terdengar pula bagaimana Chin Hang mengatakan gadis itu dianggapnya sebagai Suat Leng Biye Sian yang mengatakan bahwa tunggu setelah Nona Yoh keluar dari rumah penjara, pembicaraan itu telah menambah kepastian baginya dan ia mengetahui dengan pasti bahwa gadis itu bukanlah murid Suat Po Po, dan orang yang mampu mendidik seorang murid yang masih muda belia demikian tinggi ilmu silatnya dalam rumah ini kecuali penguasa rumah penjara rimba persilatan, memang benar-benar sudah tak ada orang keduanya lagi. Hanya oleh karena terjadinya perubahan hebat di puncak gunung Bong Sian Hang hari ini, maka ia sama sekali tak berani percaya keterangannya, waktu itu perlahan-lahan ia menghunus pedang emasnya yang tergantung di pinggangnya, dengan tangan memainkan pedang ia berkata aku si orang tua masih perlu untuk mencoba, benar atau tidak Nona adalah murid penguasa rumah penjara rimba persilatan kalau benar segala persoalan maupun urusan ini, mudah saja diurus Leng Bia Sian tidak mengerti maksud kata-katanya, ia berkata sambil mengerutkan alisnya, apakah tamu orang tua pedang emas itu berkata sambil tertawa dingini aku pernah dengar bahwa orang-orang dalam rumah penjara rimba persilatan itu tidak pernah menerbitkan huru-hara di dunia Kang O, kalau Nona benar adalah murid penguasa rumah penjara itu. Aku boleh percaya ucapan Nona tadi, tentang perbuatan akal busuk dari siang bunjin partai kami apakah dengan mengadu kepandayan ilmu silat kau dapat menerka asal-usul diriku tanya Leng Bia Sian sambil tersenyum orang tua pedang emas itu menyentil pedangnya, hingga mengeluarkan suara mengaung, katanya, kalau Nona adalah murid dari penguasa rumah penjara rimba persilatan, tak mungkin tidak dapat menyambut 36 jurus iimu pedang aneh dari partai O, E, San kami baik, kau boleh turun tangan saja kata Leng Bia Sian sambil menganggukan kepala dan tertawa orang tua pedang emas itu tidak bicara lagi, pedang emasnya digerakkan, dari situ mengeluarkan sinar emas berkilauan, dengan tiba-tiba ujung pedang sudah mengancam Buka Leng Bia Sian, benar saja tidak kecewa, orang tua itu mendapat nama ilmu pedang gaib, gerakan ilmu pedangnya memang sangat luar biasa anehnya, berbeda dengan ilmu pedang biasa. Dengan tenang Leng Bia Sian mengelakkan serangan aneh itu, berbareng dengan itu tangannya sudah bergerak balik menyambar pergelangan tangan orang tua itu yang memegang pedang. Gerakannya itu tampak biasa saja dan tak ada yang aneh, tidak disangka-sangkanya orang tua pedang emas itu seolah dua ketemu batu, sama sekali tidak dapat mematahkan gerakan gadis itu, hingga pada saat itu juga ia dipaksa mundur selangkah lebih, maka wajahnya berubah seketika. Dia adalah calon ketua sesudah Kualem Kie, kepandaya ilmu silatnya sudah tentu di atas kawan-kawannya yang sejajar, waktu itu dalam satu gebrakan saja sudah dipaksa mundur oleh seorang gadis cilik, bagaimana ia tidak terkejut dan merasa malu? Maka saat itu lalu timbulah amarahnya, setelah mengeluarkan siulan panjang, pedang emas di tangannya bergerak bagaikan aga, 36 jurus LMU pedang gaib dari OEyesan dikeluarkan semuanya, sejurus demi sejurus bergerak yang cepat, dalam waktu singkat, hanya tampak berkelebatnya sinar emas yang berkilauan, mengurung Leng Biasian, pertempuran berlangsang beberapa puluh jurus, hati orang tua itu semakin terkejut dan terheran-heran sebab kini ia telah merasakan bahwa Leng Biasian agaknya kenal baik dengan ilmu pedangnya 36 jurus itu, setiap kali bergerak seolah-olah sudah diperhitungkan baik-baik, dengan itu setiap kali bergerak seolah-olah sudah diperhitungkan baik-baik. Dengan kira bagaimana harus mematahkan serangannya, bahkan ia sendiri kadang-kadang baru saja menggerakkan satu gerak tipu ilmu. Pedangnya tetapi sudah didahului oleh Leng Biasian yang terus dapat mematahkan serangannya, ini benar-benar suatu hal yang aneh. Jikalau ia tak kenal baik ilmu pedang itu dengan sendirinya tak bisa berbuat demikian oleh karenanya maka kini ia merasa tidak leluasa melakukan gerakannya, hingga pada akhirnya gerakan ilmu pedangnya menjadi kalut sendiri, jikalau bukan karena pengalamannya yang banyak, sudah sejak tadi ia harus tekuk lutut di hadapan Leng Biasian lah kini tau apabila pertempuran itu berlangsung terus pada akhirnya ia tentu dapat dikalahkan oleh gadis itu, karena ia kini sudah membuktikan sendiri bahwa gadis itu memang benar adalah murid penguasa rumah penjara rimba persilatan, dengan sendirinya tidak perlu menempuh bahaya besar dan bertempur terus. Karena berpikiran demikian, ia segera menarik kembali pedangnya sambil lompat mundur setelah mana lalu katanya sambil menjurah, kepandai ilmu silat nona benar-benar sangat mengejutkan, aku si orang tua sungguh kagum sekali Leng Biasian tampak membereskan rambutnya yang kusut, jawabnya sambil tertawa, aku tidak berani menerima pujianmu, kini apakah kau sudah percaya bahwa aku benar-benar adalah murid penguasa rumah penjara rimba persilatan orang tua itu mengangguk-anggukkan kepala dan berkata sambil mengbelah nafas, aku minta agar nona suka bicara terus terang, ketua kami dari generasi ke-16 suma Chiang Bun Jin, apakah benar kematiannya itu atas perbuatan pejabat ketua siau Chiang Bun Jin? Kalau tidak percaya, sekarang aku ajak kau bersama-sama pergi kau tanya sendiri padanya kata Leng Biasian bagaimana aku dapat memasuki rumah penjara rimba persilatan sudah tentu harus pergi menantang bertanding. Nanti setelah kau dipukul jatuh oleh suhu dan dimasukkan ke dalam rumah penjara ular, aku akan berusaha lagi supaya kau bisa ditempatkan satu tempat dengan dia, waktu itulah kau bolah tanyakan sendiri padanya orang tua pedang emas nampak tercengang, dengan tiba-tiba ia mendongakan kepala dan tertawa tergelak lalu berkata, baik, baik demi kepentingan partai kami untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam peristiwa yang dua kali menimpa partai kami. Aku seorang tua bersedia menjadi tawanan seumur hitab dalam rumah penjara rimba persilatan. Dan mari sekarang kita jalan Leng Biasian berpaling mengawasi Chin Hang sejenak dengan perasaan berat berjalan menuju keluar. Chin Hang mengawasi bayangan belakang gadis itu yang sangat indah, hatinya merasa seperti ditembus oleh ratusan anak panah, dengan tiba-tiba timbul perasaan benci terhadapnya, sebab gadis yang nakal ini, sejak ia masuk ke rumah penjara rimba persilatan hingga sekarang, terus menunjukkan sikapnya penuh cinta kasih terhadap dirinya, akan tetapi setelah sikap mesra itu menggugah hatinya dan hendak didekati, gadis itu lantas berlalu begitu saja dari dampingnya, maka dalam hati Chin Hang lalu mencacimaki padanya, dianggapnya gadis itu hendak mempermainkan dirinya, ia telah berjanji pada suatu bari ia pasti akan membalas dendam, orang tua pedang emas yang hendak berlalu, tampak Chin Hang tidak ada maksud untuk pergi bersama-sama, maka lalu merandek dan bertanya, apakah Cirin Xiao Hiap tidak mau pergi bersama-sama dengan kami? Chin Hang menganggukan kepala sambil menggigit bibir, orang tua itu mengerti bahwa di antara dua orang muda itu telah timbul ke ricuhan, tetapi ia tiada mempunyai niat untuk mengurusi segala urusan orang lain, maka lantas berpaling dan memutar tubuh berlalu meninggalkan Chin Hang. Chin Hang tiba-tiba buka mulut dan berkata, Lo Chiam Pua, tunggulah sebentar orang tua pedang emas itu kembali merandek dan berkata sambil berpaling, ada apa aku pernah mendapat izin dari penguasa rumah penjara rimba persilatan, boleh masuk ke rumah penjara tanpa melalui pertandingan Chiang Bun Jin partaimu, aku tidak dapat lepas tangan begitu saja, maka kini bersedia bantu Lo Chiam Pua untuk masuk ke rumah penjara, supaya Lo Chiam Pua boleh tanyakan sendiri kepada Xiao Chiang Bun Jin. Apakah Lo Chiam Pua bersedia berkata Chin Hang sambil memberi hormat orang tua itu berdiam dan berpikir sejenak kemudian berkata sambil menghela nafas perlahan. Kebaikan Chin Xiao Hiap cuma bisa ku terima di dalam hati saja oleh karena ini sesungguhnya terlalu hebat, jikalau aku tidak menanyakan padanya dengan jelas, sesungguhnya masih akan mengganggu pikiranku, sejenak ia berdiam, lalu melanjutkan ucapannya sambil menatap Chin Hang. Hanya ada satu hal, seperti apa yang pepatah mengatakan bahwa urusan buruk dalam rumah tangga tidak boleh disiarkan keluar, maka dalam hal ini mohon supaya Chin Xiao Hiap jangan sampaikan hal ini pada orang lain, dengan demikian aku sudah merasa sangat berterima kasih padamu Chin Hang yang menampak maksud tegas dari orang tua itu terpaksa menganggukan kepala dan berjanji untuk memenuhi permintaannya, ia sebetulnya menanyakan keadaan sebenarnya tentang kehilangan anak kunci berukiran huruf liong di tangan suma Chin dahulu, dan siapa-siapa orang yang ada hubungan paling dekat dengannya, tapi kemudian berpikir pula karena saat itu orang tua tadi sedang dalam keadaan sedih dan mendongkol, kalau ditanya demikian, khawatir akan menimbulkan persoalan lain lagi, maka terpaksa dibatalkannya. Leng Bi Ye Sian berjalan keluar dari dalam kelenteng tiba-tiba berpaling dan kembali ke hadapan Chin Hong, katanya dengan suara sedih sambil menundukan kepala, Chin Kong Chu, urusan tadi sedikit pun tidak menyesal, harap kau jangan berkecil hati, aku tidak dapat memahami dirimu, pergilah kata Chin Hong dingin, Leng Bi Ye Sian tampak begitu sedih ketika memutar tubuhnya sambil menyekair matu ia sudah berjalan lagi. Chin Hong dengan berdiri termangu-mangu mengawasi berlalunya si gadis dan orang tua pedang emas menghilang ke dalam kegelapan lama ia baru berbicara menggerutu sendiri, lalu balik lagi ke bawah dinding untuk tidur. Lama ia tak bisa tidur pulas, dalam otaknya selalu terpeta bayangan rupa-rupa orang. Bayangan ketua partai Oeye San Kua Lem Kie membuat penyesalan pada dirinya, bayangan It Yang Chie Si Auken Jin membuat ia gemas dan marah, bayangan Leng Bi Ye Sian membuat ia masgul, bayangan In Chie menjadikan hatinya bingung. Bayangan orang-orang itu telah mengganggu pikirannya sehingga hampir pagi baru ia bisa tidur, sebelum tidur ia sudah mengambil keputusan, esok paginya ia akan melakukan perjalanan ke Gunung Siong San, untuk beritahukan kepada partai Syao Lim Pei. Malam itu sunyi senyap tak ada angin, tak terdengar suara binatang malam hanya klap kelipnya kunang dua yang berterbangan di sekitar kelenteng yang memancarkan sinar sangat terang. Selagi Chin Hang hendak memejamkan matanya tidak jauh di luar kelentenek tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang yang mendatangi dari arah jauh, kedengarannya semakin mendekat. Matanya layap-layap sudah terbuka dan semangatnya terbangun, dalam hatinya berpikir apakah Leng Bi Ye Sian yang balik kembali? Ia segera lompat bangun dan bersembunyi di belakang tembok, ia mulai pasang mete, dan suara langkah kaki orang itu sudah masuk ke dalam kelenteng ternyata bukan cuma satu orang juga bukanlah Leng Bi Ye Sian. Telinganya waktu itu dapat menangkap suara seorang wanita yang berbicara, baiklah, kuturuti kehendakmu buat menginap satu malam di tempat ini. Benar-benar kurang mengembirakan mengikuti orang seperti ini, tidur juga tak bisa di rumah penginapan kemudian terdengar suara seorang laki-laki. Maaf aku adik Heng, tunggu setelah rambutku nanti menjadi panjang, aku akan mengajak kau menginap di rumah penginapan yang paling mewah wanita yang disebut adik Heng. Tadi terdengar pula suaranya sambil dibarengi dengan suara tertawanya yang merdu, A.I. Engkobengku yang baik sebetulnya kalau kau memakai topi dan mengenakan pakaian seperti orang biasa, siapa yang masih bisa mengenali bahwa kau adalah seorang padri pemuda yang dipanggil Engkobeng. Tadi terdengar pula suaranya, tidak bisa bila ketahuan orang, sudah pasti akan timbul geger kau ini memang aneh, kau menghendaki diriku, tapi takut orang lain tahu kata wanita yang dipanggil adik Heng tadi. Tadi terdengar pula suaranya,